Intro Sebelumnya Direktur Eksekutif Indobarometer M. Haudari menilai Sasogiberan Raka Bumi Raka Layak menjadi Ketua Umum Golkar periode 2025 mendatang. Terkait hal itu, Partai Golkar Buka Suara. Golkar tidak mempersoalkan pendapat Haudari tersebut karena pihaknya belum membahas mesyuarat nasional atau munas. Demikian disampaikan Ketua Umum PPK Kosgoro sekaligus Ketua DPP Golkar Dev Akbarsah Pikarno pada minggu 17 Maret. Dev mengatakan sejauh ini Golkar belum membahas terkait munas Partai Golkar terlebih hingga membahas nama-nama calon Ketua Umum Golkar. Dia mengatakan pada soalan pembahasan siapa saja calon Ketua Umum Golkar sebaiknya dibahas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan yakni pada Desember 2024. Menurutnya saat ini Golkar masih fokus pada hasil pemilu dan pelantikan presiden-wakil presiden hingga pilkada serentak 2024. Secara terpisah, sejian Partai Golkar, Lodewik Fredrik Paulus, mengatakan partainya sangat terbuka untuk menerima siapapun, termasuk Presiden Jokowi dan Wali Ketua Solo juga meraka pemiraka sebagai kandar partai. Menurutnya Golkar adalah partai politik terbuka bagi siapapun, bahkan partai berlambang pohon baringan ini memang memiliki program baru dalam merekrut kader partai. Menurutnya dengan bergabungnya tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan Gibran sangatlah menguntungkan bagi partai Golkar. Namun, Lodewik belum bisa memastikan apakah nantinya Jokowi dan Gibran akan langsung mendapatkan posisi penting jika bergabung dengan Golkar. Pasalnya Golkar memiliki aturan baku bagi setiap kader untuk menduduki posisi-posisi tertentu di kepengurusan partai. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!